Memasuki musim kemarau, masalah yang paling kompleks adalah berkurangnya sumber mata air termasuk sumur ataupun mata air-mata air yang biasanya mengalir ke Pamsimas kali ini saya coba menelusuri gimana ada mata air yang mengalir di pinggir sungai salah satunya ini adalah mata air yang setiap tahun saya gunakan tapi tidak saya gunakan sepenuhnya jadi hanya sebagian kecil jadi sisanya tetap mengalir ke sungai karena sumur di rumah kering jadi terpaksa harus mengambil mata air yang ada di pinggir sungai sisanya masih cukup banyak untuk dilimpaskan lagi ke sungai saya buat tampungan dengan mengalirkan sebagian mata air itu melalui pipa berukuran 1,25 terus disambung lagi ke ukuran 1,25 jadi yang masuk ke tampungan pipa seukuran 1,25 sisanya masih banyak dibuang lagi ke sungai jadi tidak akan membuat mata air itu untuk konsumsi sendiri terus tapi tetap harus dikembalikan lagi ke sungai tampungannya dikumpulkan di drum kemudian ditarik dengan menggunakan pompa air selamat menikmati terima kasih